Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kembali memberikan penjelasan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU emas batangan ilegal di bea cukai senilai Rp189 triliun. Menurut Mahfud, dugaan TPPU emas batangan sudah ditindaklanjuti secara hukum dan telah menghasilkan putusan. Mahfud menyampaikan hal itu, usai menggelar rapat bersama Komite Nasional TPPU pada Senin 10 April 2023. Pengungkapan dugaan tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjuan kembali. Mahfud mengklaim bahwa Komite Nasional TPPU juga memutuskan untuk tetap melakukan tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan atau LHP tersebut. Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan adanya dugaan TPPU terkait impor emas batangan di Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan senilai Rp189 triliun. Ia mengungkapkan hal itu dalam gelaran rapat kerja Komisi 3 DPR 29 Maret 2023 lalu. Dalam rakar tersebut, Mahfud mengatakan bahwa pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan telah menyerahkan sejumlah data dugaan TPPU kepada Kemenku sejak 2017. Namun, Mahfud mengklaim bahwa hingga 2020 laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kemenku. Kini pernyataan tersebut telah direspon oleh Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazara dan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani. Kemenku sudah memastikan temuan tersebut telah diproses dan menghasilkan keputusan hukum. Terima kasih telah menonton!